Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Esa Juang Laksono Channel yang membahas tentang dunia peternakan kelinci Pada pertemuan kali ini Saya akan membahas tentang bagaimana Cara mengobati Penyakit gudik atau biasa orang menyebut dengan skabies Untuk itu Sebelum menuju ke pembahasannya Marilah dukung channel ini Dengan tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Oke langsung saja ke pembahasannya Oke teman-teman Ini adalah salah satu penampakan kelinci yang mengalami skabies Dimana terlihat gejala yang terjadi Ada pada telinga kelinci Yang bagian samping-sampingnya Mulai mengeras Alias terkena gudik semacam itu teman-teman Coba kami lebih dekatkan Nah kayak gini Mulai mengeras kan Oleh sebab itu Haruslah kita obati Dengan menggunakan Beberapa obat Yang bisa Dan dipergunakan untuk mengobati penyakit skabies tersebut Ini merupakan gejala pertama yang biasa terjadi di kelinci Kalau enggak telinga Bagian kaki Dan juga bagian hidung Karena ini masih Mulai itu Masih belum menyebar Ini yang terjadi adalah bagian gejalanya Dilihatkan pada bagian kaki Dan bagian telinga Penyebab penyakit skabies itu Disebabkan oleh hewan tungo Hewan tungo ini menyerang kelinci Yang dimana Biasanya Dikarenakan Adanya Kotoran-kotoran Yang memungkinkan Tungo tersebut berkembang biak Yang berada di dalam kandang Hal tersebutlah yang menyebabkan Kelinci-kelinci saya Mengalami penyakit Gudik dan skabies Gudik atau skabies Mohon maaf Untuk itu Obat Apa yang perlu kita gunakan Dalam Melakukan Penyembuhan Penyakit Gudik Yang sering terjadi pada kelinci Dan ini adalah Bahan dan alat Yang saya pergunakan Dalam Penyembuhan Penyakit Pada kelinci Nah yang pertama itu Bahannya Dimana Bahan ini adalah Obat Wermaktin Yang penggunaannya Kurang lebih 0,2 mili Dikalikan Bobot Dari kelinci Tersebut Bentuk obat ini Adalah Cair Dan kita Menggunakan Alatnya Untuk Menyuntikkan Kedalam tubuhnya Dengan menggunakan Alat Suntik Yang dimana Disini Ada Takaran-takaran Yang Kita Pergunakan Semacam itu Rata-rata Kelinci yang saya Suntik itu Memiliki Bobot 2 kilo Jadi Saya menyuntikkan Wermaktin ini Yang ukurannya Yang bentuknya Cair ini Dengan ukuran Kurang lebih 4 mili Artinya Setiap kilo Adalah 0,2 mili Dan Karena 2 kilo Jadinya 0,4 mili Untuk itu Langsung saja Tahapan Cara Melakukan Penyuntikan Kelinci Agar Kelinci kita Sembuh Dari penyakit Skabies 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 selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuping panjang salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh